Renungan sejuk, Renungan Selasa Jumat Kasih Kita persembahkan pujian kasih para malaikat pada Bunda Maria Mengiringi derap langkah kehidupan kita untuk sesaat berhenti Dan menegaskan arah sampai berakhirnya hari kita Marilah berdoa Anak Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin Maria diberi gambar oleh malaikat Tuhan Bahwa ia mengandung dari Ruh Kudus Salamah dia penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, Amin Aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu Salamah dia penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita Salamah dia penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin Doakanlah kami ya Santa bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus Marilah berdoa Ya Allah karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu telah menjadi manusia Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya Kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia sebab dialah Tuhan pengantara kami, Amin Saudara ku yang terkasih kisah tentang Sami'un Suatu saat ia membawa toples kaca kosong dan benda-benda lain Ia memasukkan batu-batu sekepal tangan ke dalam toples Lalu bertanya kepada Tante Sui yang ada di sebelahnya Apakah toples ini penuh? Penuh! Begitu kata Tante Sui Lalu Sami'un memasukkan kerikil ke dalam toples Apa sekarang penuh? Tante Sui bilang Belum! Benar demikian Sami'un memasukkan lagi pasir halus Lalu sambil menggoyang-goyangkan toples Itu masih belum penuh Tante Sui bilang Kenapa? Tanya Sami'un Sebab itu memang masih bisa diisi dengan air Dan benar Akhirnya Sami'un mengisi toples itu dengan air Kamu mengerti? Pesan apa dari cerita ini? Tanya Sami'un Ah! Sesibuk apapun Jangan lupakan waktu khusus Atau Jangan lupakan yang kecil di sekitarmu Masing-masing punya peran sendiri-sendiri Jangan saling iri Begitu Tante Sui menggambarkannya Hmm, salah Yang penting adalah Kamu harus mulai dengan batu besar dahulu Baru yang lain Tanpa batu besar dahulu Batu kecil, pasir, dan air Akan susah masuk memenuhinya Ya, Sami'un benar Bahwa kita harus mulai dari batu besar dahulu Kita bangun fondasinya Sehingga yang lain akan bisa dikerjakan Memasuki new normal life Batu besar apa yang harus kita dahulukan Peduli akan keselamatan Bukan hanya diri kita sendiri Tetapi juga keselamatan orang lain Kita berinteraksi dengan orang lain Dalam batasan yang ada Harus punya dasar Bahwa kita membawa keselamatan pada orang lain Rasul Paulus mengatakan Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia Hal ini harus kamu lakukan Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu Untuk bangun dari tidur Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat Bagi kita daripada Waktu kita masih menjadi percaya Surat Roma 13.10-11 Kita membuat diri kita Kita membuat diri kita nyaman Pada diri kita sendiri dan nyaman orang lain Amat tidak bijak Bila kita habis dari pepergian jauh Atau kurang enak badan, kurang fit Lantas kita leluasa pergi beribadah Gegara sudah boleh datang beribadah Mari kita siapkan batu-batu besar dahulu Berkah Dalam